Intro Liburan kali ini saya ingin mengajak Sienna untuk berpetualang lebih dekat lagi dengan alam. Nah perginya gak usah jauh-jauh, dekat aja dari Jakarta sih. Kita sekarang lagi berada di Cisarua Bogor. Di sini nanti Sienna bisa main sama binatang-binatang seperti ada ikan nih, disini ada banyak ikan, terus ada kelinci, ada untak, dan masih banyak lagi. Seru ya, yuk kita ikutin perjalanan Sienna kali ini. Sienna udah gak sabaran nih minta diajak jalan-jalan. Pilihan saya kali ini ke Royal Safari Garden. Sienna bisa berkenalan dengan banyak binatang, dan masuknya gratis pula. Tapi kalau mau mencoba berbagai wahana, tentu ada harganya ya. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum memulai petualangan, Sienna pakai lotion anti nyamuk dulu ya. Apalagi banyak pepohonan seperti ini. Bisa-bisa digigitin deh Sienna-nya. Dan tadaa, akhirnya Sienna bertemu dengan Veronica untuk pertama kali. Ini dia, si Unta berpunuk dua. Tingginya sekitar 3 meter, didatangkan langsung dari Australia. Di sini kami bisa berwisata sambil mengendarainya. Mimi sih seneng banget bisa naik unta. Tapi Sienna kok ketakutan banget ya. Oh iya dah sini. Sienna terus sama Mimi gini. Untuk bisa naik unta, kita cukup mengeluarkan uang sekitar 20 hingga 30 ribu rupiah. Kegiatan ini terbilang aman buat si kecil. Selain dilengkapi helm keselamatan, pemandu atau sang pawang juga terus mengikuti. Menonton hewan selama perjalanan. Aduh, sayang banget nih Sienna ternyata takut naik unta. Padahal jarang-jarang ya bisa ngeliat unta ya. Biasanya kan di Mesir. Tapi berhubung anaknya takut, jadi saya nggak lama-lama deh naik untanya. Ya Sienna, kita lihat yang lain yuk. Konsep safari keluarga yang edukatif dan menghibur inilah yang ditawarkan di Royal Safari Garden. Berbagai atraksi satwa lain juga dapat dinikmati. Misalnya, berkenalan dengan spesies asli dan berbagai hewan endemik Indonesia. Ya, pintar. Lagi, lagi. Sienna malah lagi. Ini Sienna berkesempatan untuk ketemu dengan kakak tua Jambul Merah. Asli dari Maluku. Awalnya Sienna takut-takut gitu. Tapi sekarang udah mulai berani. Bahkan udah mulai berani ngasih makan. Kalau itu tadi burung berukuran besar. Sekarang saya dan Sienna mau lihat burung-burung berukuran mini. Banyak sekali nih, nuri kepala hitam berterbangan sampai hinggap di kepala mini. Dan Sienna sering banget ngeliatnya. Ini tadi Sienna, burungnya hinggap di Sienna terus dia jadi nangis deh. Takut. Taget kali ya. Biasalah anak kecil. Sienna gak apa-apa. Burungnya sayang kok sama Sienna. Jangan nangis tuh. Burungnya baik, burungnya lapar loh. Datang ke sini, anak-anak diajak mengetahui seluk-beluk alam dan satwa. Bagus sekali bagi Sienna. Apalagi di masa kecerdasannya tumbuh seperti sekarang ini. Dia jadi tahu berbagai macam binatang. Tidak hanya tahu namanya, tapi juga bentuk aslinya. Dan yang terpenting, melatih keberaniannya untuk berinteraksi dengan hewan. Tuh buktinya. Sienna sudah berani ngelus-ngelus kelinci dan memberi makan mereka. Lucu ya. Kelincinya masih munyah-munyah. Sienna-nya tetap kasih makan terus. Oh, kenapa nih? Iya. Untuk bunda, memperkenalkan anak anda dengan binatang-binatang itu sangat bagus. Karena bisa ngajarin mereka untuk cara berempati. Terus juga ngajarin mereka untuk jadi sayang sama binatang. Dan juga mengajarkan mereka supaya cinta pada lingkungan dan alam. Selain menyatu dengan binatang yang mengemaskan, saya dan Sienna juga bisa merasakan pengalaman mendanam tanaman organik yang ada di lahan berkebunan. Tidak cuma itu, kita juga dapat membeli langsung lho sayuran organiknya. Harga sayuran di sini berkisar antara Rp10.000 sampai Rp20.000 per kilonya. Let's go! Makasih Bapak. Iya. Sienna, dadah. 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 Kalau berjalan, aku seorang. Yes, sini. Wah, ternyata seharian jalan-jalan sama Sienna capek juga ya. Sekarang kita mau istirahat dulu, mau makan, mau minum. Sambil nyobain makanan yang ada di sini. Enak nggak ya? Sienna, yuk. Makan yuk. Mau? Di sini saya dan Sienna nggak cuma berdua. Tapi kami akan makan ditemani oleh binatang-binatang lagi. Kali ini sih mereka ada di kandang kaca. Sembari menunggu makanan, bisa sambil melihat-lihat hewan lagi deh. Restoran ini memang sengaja didekorasi ala Afrika. Untuk menciptakan suasana makan di alam bebas. Makanan ini jadi penutup perjalanan saya dan Sienna kali ini. Seru sekali ya hari ini, nak. Setiap perjalanan menjadi pengalaman baru bagi Sienna. Jalan-jalan sekaligus menambah pengetahuannya. Terus temani Mimi jalan-jalan ya, nak. Jelajahi dunia sambil menciptakan momen bersama.